Kuber pedih terletak di Australia Selatan, lebih dari 1000 mil atau sekitar 1609 km dari Canberra, ibu kota negaranya. Kota ini disebut sebagai ibu kota opal dunia. Kuber pedih adalah kata aborigin yang secara kasar diterjemahkan menjadi orang kulit putih di dalam lubang. Bulan-bulan musim panas di daerah itu dapat mencapai 120 derajat Fahrenheit atau 48 derajat Celsius. Para penambang pertama kali pindah ke kota pada tahun 1916. Setelah Perang Dunia I, tentara kembali ke rumah dan mulai menambang medan untuk opal yang merupakan batu permata berharga. Kuber pedih pernah diliputi oleh samudera yang membantu menciptakan tambang opal kota. Ketika air surut, mineral dari dasar laut samudera retak di bumi dan menciptakan opal berwarna-warni. Ketika penambangan opal menjadi bisnis yang mantap namun tidak terlalu booming, penduduk kuber pedih mulai mengubah tambang opal yang dibuang menjadi galian permanen. Banyak yang mengubah tambang menjadi rumah darurat untuk menghindari panas yang menindas kulit mereka. Dengan eksterior seperti gua di rumah, proses pergi ke bawah tanah mungkin tampak seperti usaha ke tempat yang tidak diketahui. Kota ini terlihat seperti tempat yang menakutkan bagaikan dunia lain, meskipun telah menjadi rumah bagi sekitar 2.500 penduduk. Tetapi, sekitar 80% dari populasi lokal telah membuat rumah di dalam batu pasir. Mereka akan menghabiskan sebagian besar hidup mereka di sana, melarikan diri dari sinar matahari Australia yang terik, dan membuat rumah mereka di bawah pedalaman Australia. Rumah bawah tanah memiliki semua fasilitas yang tradisional, akses internet, listrik, dan air. Hingga kini, tempat itu dikatakan sebagai objek wisata yang disebut rumah bawah tanah fire. Satu-satunya perbedaan antara rumah normal lainnya dengan yang ada di kuber pedik adalah rumah-rumah ini tidak memiliki akses langsung ke sinar matahari. Sementara itu, ada penjaga rumah yang memberikan tur berpemandu setiap hari. Orang lain bisa berkunjung dengan harus membayar biaya masuk untuk mengunjungi rumah bawah tanah fire. Lokasi itu dianggap sebagai salah satu tempat yang harus dilihat di kuber pedik. Para tamu juga dapat menghadiri kebaktian gereja. Gereja ini terletak 55 kaki di bawah permukaan bumi. The Opal Bug adalah toko opal di kuber pedik yang menjual segalanya mulai dari permata hingga perhiasan dan jam tangan. Ketika berjalan-jalan, penduduk dan pengunjung harus memperhatikan langkah mereka terutama pada malam hari sebab lubang-lubang di tanah dari poros tambang lama mudah ditemukan di jalanan seluruh kota. Kota ini memastikan orang tahu bahaya dari poros tambang yang dalam. Namun, tidak perlu terlalu khawatir karena ada tanda-tanda peringatan yang tersebar di seluruh kota. Kota ini indah dengan fasilitas penunjang kehidupan untuk masyarakatnya meskipun berada di bawah tanah. Keunikan lainnya, peralatan penambangan dan kendaraan yang ditinggalkan juga bisa ditemukan di sekitar kuber pedik. Australia menghasilkan sekitar 95% dari pasokan opal dunia yang berharga dan penambangan masih merupakan perdagangan populer di kuber pedik. Terima kasih telah menonton!